Intro Bicara atas bawah, tenaga kecepatan, berlatih fisik dan mental Naik tinggi, rendah dan jatuh dalam kenyataan Bentar terus tanpa henti, bertaplah semangat Bola api, undangkan relu hati yang sedang bunda Kepuatan menuruskan api kerasi aku pulang Menjadi busi dan bajar Bola api, undangkan sering tangan dan rasa takut Kepuatan tak pernah lemah untuk selamanya Masa muda di tanganku Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Bola yang paling punya potensi untuk bertanding melawanku Pertandingan berikutnya, aku pasti kembali Leon, mulai hari ini semua latihan dan pertandingan tim JH Kau yang bertanggung jawab Bagaimana dengan aku? 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 Terima kasih. 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 Enak sekali. Sengian, kau sudah pintar masak. Pasti sulit. Sepertinya kau sudah siap menikah ya? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, nanti aku marah. Aku hanya bercanda. Linda. 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 Orang yang ada di foto. Katakan. Katakan, kalian mau apa? mana si Leon. Tidak, kamu memanggil dia begitu? Tidak sopan. Tidak sopan. Tidak berpendidikan. Sombong sekali. Sombong sekali kalian masuk seperti ini. Sombong sekali kalian masuk seperti ini. yang ada. Yang ada. Yang ada, ekor mengarah ke langit. Tidak. Karena Leon tidak berani keluar menghadapiku. Aku malas bicara dengan kalian. Aku minta kalian beritahu pada Leon. Aku datang ke China. Untuk mempermalukan dia di pertandingan perorangan nanti. dan kalian tidak perlu berlatih dengan begitu susah payah. Pertandingan Yoyo Blazing Teams. Kalian tidak usah ikut. Pemenangnya pastilah kami. tim SQ. Ayo pergi. Tunggu. Kalian pikir tim SQ itu apa? Kalian datang dan pergi seenaknya saja. Pertandingan belum dimulai sudah menganggap diri sendiri pemenangnya. Apanya yang hebat? Jadi, apa mau sekarang? Aku minta kau panggil Leon sekarang. Aku perkenalkan dengan hormat. Yang di sebelahku ini adalah kapten tim SQ yang sangat terkenal. Michael. Kenapa? Seperti mendengar petirnya. Aku hanya pernah mendengar mikrofon. Belum pernah mendengar mic. Mikrofon itu dipakai untuk meneriakan slogan. Hei, gendut. Kau keluar saja dulu dan latihan. Baru bertanding denganku. Bertandingnya bertanding. Siapa takut? Hari ini kita sudah kedatangan virus. Biarkan aku mencobanya dulu. Kau. Cuma mengandalkan kau. Lewati dulu aku baru bicara. Baik. Tapi setelah pertandingan. Jangan kasa kusuk muncul lagi di depan tim CH. Karena kau yang minta dipermalukan. Akanku kabulkan. Kau sudah siap cowok tampan? Sebentar lagi kau akan kalah dengan malukan. Jangan cerewet. Keluarkan saja jurusmu. Aku benci dengan orang yang cerewet. Jangan terjadi pada saat12W. orenster. Sekarang kukau kita tidak ber normallyat. Sehingga sekarang sudah t idolatih. Nor然 dain khauskan misal terorat beruktu가 lain. Lalu itu semenitakan saat 16 kapat. Tidak. Sedang. осuntun. Pbenin selama. Tidak. Ditak makan하세요. Terima kasih telah menonton 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 Hey, kau kalah Memalukan Cepat Cepat sekali Hey, Virus Kita tentukan siapa pemenangnya dengan satu jurus Sejujurnya Selain Leon Aku tidak berminat melawan kalian Para katak dalam tempur Tapi karena Kau menantangku lebih dulu Aku akan mengabulkannya Kau lakukan dengan mengikuti kata-kata kucing Bila kau berhasil melakukannya Aku akan mengabulkannya Kau jangan merendahkan orang Mau dibilang apa? Kalian memang sangat rendahkan Bagaimana? Ayo kita mulai Perhatikan baik-baik Alang pemburu Terima kasih telah menonton Coba lakukan lagi Kami tidak melihatnya dengan jelas Jurus Elang pemburu kapten kami Tidak pernah dilakukan dua kali Hebat sekali Kecepatan seperti tadi Tidak mungkin dilakukan orang biasa Sepertinya Hanya kau yang punya kemampuan Kecepatan Yoyoku Memang tidak ada duanya di dunia ini Sampaikan pada Leon Pikiran timurnya Selamanya Tidak akan menang melawan Kecepatan Baratku Ayo Sebenarnya Leon kemana? Pantas belakangan ini Leon kelihatan gelisah Iya Waktu Xiaosong bilang Virus baru pulang dari Amerika Ekspresinya tiba-tiba jadi berubah Menurutku Leon sedang diam-diam Latihan jurus ampuh Untuk melawannya Latihan? Apa gunanya latihan? Aku rasa Leon tidak mungkin Bisa mencapai kecepatan Seperti Michael Teddy Kau jangan suka mencari Kelemahan orang lain Itu tidak baik Leon Benar Michael Adalah juara pertama Yang mengalahkan aku di pertandingan Amerika dulu Aku bilang juga apa Kita bukan tandingan mereka Sebenarnya kali ini aku pulang Untuk memperkenalkan budaya Cina Mencoba mencari akar Cara permainan pikiran timur Agar bisa membantuku Menyelesaikan silver fire powerku Aku sudah bilang pada Michael Pada pertandingan Amerika berikutnya Aku akan mengalahkan kecepatannya Tidak heran Dia menyuruh kami bilang Kalau dia datang ke Cina Untuk mempermalukan kau di pertandingan Dan dia bilang Pikiran timurmu selamanya Tidak akan mungkin menang Melawan kecepatan baratnya Aku mengerti Kali ini dia ke Cina Untuk mengalahkan aku di pertandingan Cina Untuk menghancurkan semua kepercayaan diriku Jadi kau harus melatih fire light wave Sampai tingkat paling tinggi Baru bisa mengalahkannya Gawat Pertandingan sudah memulai Waktu kita tidak banyak Apa maksudnya Fire light wave Leon ingin membuat cara permainan pikiran timurnya Mencapai tingkat tertinggi Maka harus menggunakan fire light wave Untuk dilatih menjadi tali hitam Orange Kuning Hijau Hijau muda Biru Ungu Ketujuh macam jurus sinar murni Fire light wave baru bisa berubah Menjadi silver fire power Setelah melatih kekuatan Fire light wave Sampai pada tingkat paling tinggi Baru bisa mencapai jurus terakhir Yang paling ampuh Dari kekuatan api Yaitu ultimate sparkling Bagaimana Aku sudah menjelaskannya Kalian mengerti kan Wah hebat sekali Bagaimana kau bisa tahu Tentu saja aku tahu Sebagai pengamat yoyo yang konsisten dengan profesiku Aku selalu mengamati perkembangan dunia yoyo Dari semua media Aku juga selalu mengamati setiap berita Dan informasi Dan setiap grup yang hebat di dunia ini Sudahlah Xiaosu Leon Apa kau bisa melatihnya sampai sempurna Sebelum pertandingan kalian nanti Waktu di Amerika Aku berhasil melatih orange dan hitam Kedua jurus sinar ini Tapi belum berhasil mengalahkannya Belakangan ini Dengan bantuan Xiaosu Aku menyelesaikan empat jurus Kuning Hijau Hijau muda Dan ungu Jadi sudah lumayan Ini yang tidak kau mengerti Di antara tujuh warna murni itu Warna birulah yang paling sulit dipelajari Untuk mengejar waktu Leon harus belajar Di tempat tertutup Ternyata begitu ya Tapi Sebagai kapten tim J.H Tugas penting adalah bertanggung jawab Terhadap tim J.H Untuk mendapat kemenangan Sekarang pelatih Gauh juga terluka Aku semakin tidak bisa melatih secara tertutup Sepertinya Untuk menyelesaikan jurus warna biru Sebelum pertandingan Sangat tidak mungkin Kalau begitu Belatilah di tempat tertutup Kenapa masih ragu Aku juga menyarankan Agar masing-masing Melatih jurus ampuh Jangan memalukan tim J.H Biar Leon juga tenang Ini tidak baik Sudah aku pikirkan Kehormatan tim J.H Itu lebih penting Aku rasa Kali ini kemenangan perorang juga penting Karena artinya sangat berbeda Sebenarnya Leon hanya membutuhkan waktu seminggu Untuk latihan di tempat tertutup Kalau semuanya setuju Aku baru bisa melakukannya Aku setuju Aku juga Aku juga ikut Aku setuju Aku keberatan Iya Aku sangat keberatan Jangan begitu Teddy Kalau kau punya ide Katakan saja Aku punya ide yang sempurna Tapi Harus Disetuju Leon baru bisa Asal ide itu membantu Aku tidak akan menolak Begini Karena Leon menganggap penting Kemenangan perorangan Dan harus berlatih Di tempat tersembunyi Aku rasa Tim Tidak boleh Tidak ada kapten Jadi aku saja kaptennya Apa? Aku tidak salah dengar Tidak semua orang bisa jadi kapten Paling tidak kan harus ada kapten Leon kan tidak bisa Mark terlalu renah diri Dan diantara yang lainnya Aku rasa ilmuku yang paling bagus Benar kan Tony? Ya lumayan Apanya yang lumayan? Beda jauh Kau bukan tipe kapten tau Iya Bahkan wakil kapten Teddy Jangan terlalu berambisi Untuk menjadi kapten tim ini Kalian ini kenapa? Aku melakukan ini Demi kebaikan semua Kenapa kalian menolakku? Hah Teddy Sebenarnya Yang dikatakan Teddy ada benarnya Kita tidak boleh terlalu egois Aku punya cara Mendadak ide terlintas begitu saja Seperti meteor Yang melewati langit Tengah malam yang gelap Gulita tanpa bintang Ya, ya, ya Untuk mendapatkan pisau yang tajam Kita harus mengasahnya Seperti pelajaran Dan latihan sehari-hari Tidak akan sia-sia Di saat penting inilah Katakan saja apa intinya Kau jangan membuat kami pusing Begini Kita semua sudah tahu Kalau Leon Akan berlatih di tempat tersembunyi Selama seminggu Maka minggu ini Kita akan memilih kapten sementara Karena itu Kita pilih Mark Sebagai kapten kita Setelah Leon kembali Kita kembalikan jabatannya Hebat kan? Hebat apanya Aku kira dia punya ide yang jauh lebih baik lagi Aku rasa cara ini lumayan Aku rasa ide ini cocok Mark Kau tidak akan menolak kan? Hmm Aku rasa itu ide bagus Aku akan mengikuti rencana semula Memimpin kalian meneruskan latihan Bila ada masalah Diskusikan dengan Leon Tunggu sampai Leon selesai berlatih jurus terampuhnya Kita semua mengeluarkan jurus terampuh masing-masing Bagaimana menurut kalian? Ya aku setuju Aku setuju Aku juga Terima kasih atas dukungan kalian Aku pasti akan berlatih dengan maksimal Terakhir Aku ingin mengingatkan Jangan terbawa oleh perasaan Jangan pernah menggunakan jurus andalan sebelum pertandingan Tadi Ketika melawan Linda Tidak kugunakan Oh Kapten jangan khawatir Walau aku sudah belajar Aku belum menggunakannya Ketika ini Kalau begitu Tidak berapa belajar Kita pergi Kita pergi Saat matahari cerai Janji di dalam hati Semua orang kan tepati Janji di bawah menunggu Setiap perang punya jalan hidup yang tidak Sepanjang langkah yang membesarkan kita Jika kau merasa kesepian dan gunda hati Angkat kepalamu tetap langit Dan yakinkan dirimu Awan putih Awan putih Langit biru Terbit setelah hujan Meski kita terpisah Kan teringat di hati Awan putih Langit biru Harapan menjadi nyata Di bawah langit kita saling bantu Menuju ke depan Langit biru Langit biru Di bawah langit kita saling bantu Menuju ke depan Langit biru Di bawah langit kita saling bantu Menuju ke depan Terima kasih Terima kasih.